Intro Bupati Morowali Dr. Andastas Lim bersama Pejabat Jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali menghadiri upacara dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2021 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMD P3A Kabupaten Morowali. Acara berlangsung hikmat di Gedung Serba Guna Ahmad Hadi, Kelurahan Matano, Kabupaten Morowali 21 April 2021. Peringatan Hari Kartini Tahun 2021 yang ke-142 mengambil tema Perempuan Berdaya di Segala Bidang Menuju Morowali Sejahtera Bersama. Dirangkaikan dengan seminar perempuan tangguh, pameran lukisan, dan kerajinan tingkat Kabupaten Morowali. Kalau hidup di zaman yang tidak tahu membaca di zaman sekarang, bagaimana lepasnya selama-lamanya? HP-nya direpasannya tidak apa-apa, kan? Lepasnya apa? Tidak usah dikunci, tidak usah dikunci, tidak usah dikunci. Bupati Morowali Dr. Andes Taslim bertindak selaku pembina upacara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggarahnya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas DPMDP 3A Dr. Andes Haji Wahid Hasan MPD. Citi Samria SIA SIP, Kepala Dinas Kominfo Pengkap Morowali Bahtiar POH SD, Kepala Dinas Perhubungan Pengkap Morowali Emil MSI, Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Perwakilan Kodim 1311 Kabupaten Morowali Sukamto, TPPKK Kabupaten Morowali, Kepala OPD Pengkap Morowali, Panitia, serta peserta upacara hari Kartini. Perjuangan itu semua, tentu Ibu Kartini ini berpikir bahwa wanita juga harus mampu memperjuangkan bangsa ini. Harus mampu menjaga... Akhir sambutan Bupati Morowali berharap agar kaum perempuan Morowali dapat berpartisipasi memberikan dharma bakti dengan sebaik-baiknya. Bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat Morowali di masa mendatang. Ibu-ibu bagaimana menyiapkan generasi, bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini betul-betul anak-anak yang punya kemampuan nanti, punya sumber daya manusia yang tinggi. Itu sudah bentuk perjuangan, Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu tidak sekolah dulu bagaimana mau ajar anak-anak? Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali melaporkan. Terima kasih telah menonton!